Ya, Pemirsa, sebulan terakhir harga jual sayuran jenis kacang panjang di tingkat petani di kota Jabi tak kunjung membaik. Kondisi tersebut lantas membuat petani resah. Pasalnya di tingkat petani, harga terong saat ini hanya Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Harga jual tersebut menurut petani tak sebanding dengan modal awal, biaya perawatan yang dikeluarkan oleh petani hingga keuntungan untuk petani. Sondario petani sayuran di Keluan Legok, Kecamatan Danau Sipin, kota Jambi mengatakan, normal atau standarnya harga terong di tingkat petani adalah Rp5.000 per kilogramnya. Harga tentu tak sebanding dengan harga panen di tingkat petani saat ini yang hanya Rp2.000 per kilogramnya di tingkat petani. Penurunan tersebut terjadi sejak sebulan terakhir. Menurutnya harga ini turun disebabkan oleh banyaknya petani saat awal musim hujan yang menanam kacang panjang. Jadi masa panennya bersamaan, sehingga persediaan kacang panjang banyak di pasaran. Memang pada saat ini harga kacang panjang sangat jauh di bawah standarnya lah. Karena pada saat ini harga kacang panjang itu kisaran di harga petani, harga kebun itu sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000 cuma. Seperti itu. Untuk harga yang standarnya berapa Pak? Kalau kacang panjang standarnya itu minimal Rp5.000. Nah itu kita sudah bagus harga kacang panjang dengan harga Rp5.000 atau lebih. Itu lebih bagus. Tapi rata-rata Rp5.000 itu sudah kita sudah bagus itu untuk harga petani, harga kebun. Dengan harga Rp2.000 dan Rp3.000 ini gimana Pak? Penghasilan kita rugi atau untung begini Pak? Kalau dikatakan untung, itu memang penghasilan kita jadi berkurang Pak. Karena kalau dihitung untuk biaya sarana produksi seperti pupuk, obat-obatan mungkin tertutupi. Cuma kalau dihitung ke tenaga upah, tenaga kerjanya itu sangat jauh sekali. Seperti itu. Jadi dengan harga yang saat ini yang kisaran Rp2.000 sampai Rp3.000 itu dihitung untuk upah tenaga kerjanya yang jauh penghasilannya jadi berkurang. Ini harga terendah atau maksudnya pada berapa kali Bapak tanam ini termasuk harga yang paling... Saat ini iya, iya, iya terendah. Karena kalau sebelumnya bahkan kemarin, waktu musim kemarau kemarin, itu harga kebun bisa sampai Rp8.000-Rp10.000 per kilo diharga di kebun. Sudah berapa lama nih Pak, harga Rp2.000 sampai Rp3.000 ini Pak? Ini sudah lebih kurang satu bulan, satu bulan ini. Semenjak musim penghujan. Nah jadi kemungkinan karena kemarin musim penghujan, petani-petani di tempat lain itu pada bareng tanam, serempak tanam. Sehingga produksinya juga bareng. Mungkin produksi kacang panjang di pasaran juga banyak melimpah. Jadi hukum pasar berlaku di situ, produksi melimpah, jadi harganya pun menurun seperti itu. Jadi itu salah satu penyebab harganya turun ya Pak? Ya salah satunya itu. Karena banyaknya produksi yang dihasilkan oleh petani dari mana-mana itu pasti menghasilkan kacang panjang juga. Ada harapan Pak, ke depannya Pak? Seperti apa Pak? Harapannya mudah-mudahan harga kacang panjang ini kembali bagus, kembali naik harganya di tingkat petani. Sehingga kami petani bisa memperoleh penghasilan yang lumayan. Karena dengan harga produksi yang bagus tentunya kami, disamping bisa menutupi modal serana produksi tentunya, upah kami sebagai petani itu bisa meningkat. Jadi dengan harganya rendah ini masih tetap dipanen ya Pak ya? Tetap dipanen, tetaplah kita syukuri karena dengan kondisi ini tetap kita panen, kita jual. Dan berharap lah mudah-mudahan panen yang saat ini, yang sedang kami lakukan ini nanti bisa menemui harga yang standar bagus. Sunario berharap pada masa panen ini agar harga sayur dapat kembali stabil. Sehingga petani juga akan mendapat keuntungan dan petani sayuran akan semakin sejahtera. Herusha Putra, JAK TV, melaporkan.